Intro Jenazah Samsinah, jamaah calon haji yang meninggal dunia di pesawat 1 jam sebelum pesawat transit di Kota Medan, Sumatera Utara dipulangkan ke kampung halamannya di desa Galumbang, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan Kedatangan jenazah diiringi isak tangis oleh keluarga yang ditinggalkan Samsinah tergabung dalam kelompok terbang satu yang menang saat berangkat dari Kabupaten Balangan Samsinah juga sempat mengalami keluhan kesehatan di perjalanan dan dilakukan perawatan oleh tim kesehatan dan kembali sehat sehingga bisa diberangkatkan Dikatakan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Bejo Priogo Samsinah memang mempunyai penyakit bawaan namun setelah diberikan obat-obatan bisa diberangkatkan kalau penyakit memang ada alamat rumah ada penyakit bawaan tidak ada kecek manis tapi itu pun sudah bisa diatasi dengan obat-obatan dan kemarin kita sampai di Asrama Haji kita serahkan ke KKP di kantor kesehatan pelabuhan dan mereka mengecek masalah kesehatan Alhamdulillah bisa diberangkatkan karena sudah kita siapkan obat-obatannya dan kita serahkan juga dengan tim kesehatan haji Indonesia Sementara itu kasih PHU Kementerian Agama Kabupaten Balangan Fahmi Wahid mengatakan kuota penggantian jamaah untuk keluarga tidak bisa dilakukan karena sudah memasuki perjalanan menurut aturan kalau sudah karena ini sudah menurut perjalanan memasuki perjalanan maka dianggap dalam wafat jadi tidak ada pergantian lagi kecuali meninggalnya sebelum berangkat dari rumah mulutnya diberkasi karena prosesnya kalau sudah masuk diberkasi haji maka prosesnya itu wafat dalam perjalanan jadi tidak ada pergantian ahli warisnya pada kelompok terbang satu ini tidak hanya samsinah yang mengalami gangguan kesehatan akan tetapi ada tiga orang jamaah lainnya yakni tiga orang jamaah asal Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu yang tidak bisa diberangkatkan Banwa TV Kabupaten Balangan melaporkan